Beberapa waktu lalu, Seci Tebing Tinggi mengadakan kegiatan donor darah bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia. Diharapkan kegiatan ini dapat menginspirasi orang untuk bersumbang sih melalui sekantong darah. Setiap 4 bulan sekali, relawan Seci Tebing Tinggi mengadakan kegiatan donor darah. Jika sebelumnya relawan bekerjasama dengan RSUD Dr. Haji Kumpulan Panas Tempat, kali ini untuk pertama kalinya, donor darah yang dilakukan bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia. Donor darah tak hanya bermanfaat bagi yang membutuhkan, namun juga bagi para pendonor. Tubuh menjadi sehat dan dapat mendeteksi dini penyakit yang ada di dalam tubuh. Dengan donor darah ini, kita juga dapat bisa mendeteksi penyakit secara dini. Karena setiap darah yang akan didonorkan ke si pasien, darah akan dilakukan screening dahulu untuk mengetahui apakah darah terinfeksi virus HIV, sivilis, hepatitis B, dan C. Selain manfaat itu, donor darah juga memiliki manfaat secara psikologi untuk si pendonor. Ya, salah satu pendonor yang merasakan manfaat langsung dari donor darah adalah Buyung Senaga. Meski Buyung memiliki rasa takut terhadap jarum suntik, tetapi tekad yang kuat untuk mendolong sesama mengalahkan rasa takutnya. Selain itu, ia merasakan perubahan pada kesehatan, dan merasa bersyukur bisa mendapat kesempatan untuk beramal dan melakukan kebaikan. Bukan hanya dengan materi, tapi juga bisa melalui sekantong darah. Memang pertama kali saya merasakan setelah diambil darah kita, perasaan badan itu sangat macam diawang-awang gitu. Merasa ringan sekali. Kepada diri saya sangat sehat, saya bilang gitu. Apabila kita membutuhkan darah kita, itu suatu kebajikan bagi kita atau kebaikan bagi kita untuk menolong orang lain. Niat untuk bersumbangsi, ia tularkan juga pada istri dan anaknya. Buyung mengajarkan keluarganya untuk melangkah di jalan kebajikan. Tekad inilah yang membuat Buyung memberikan dukungan pada putrinya, adik Irma, yang ikut serta dalam barisan sukarelawan seci. Anaknya keseci katanya, Pak, saya mau ikut-ikut bagian sosial. Kita mengizinkan supaya dia bisa bermasyarakat, bisa bergaul bagaimana untuk menjadikan dirinya itu bisa berbuat kepada orang lain. Buyung menjadi teladan bagi keluarganya, melakukan tindakan nyata dalam bersumbangsi. Sang istri Beti yang awalnya tidak mau diajak untuk menjadi pendonor, karena takut. Akhirnya luluh melihat tekad dan semangat suaminya yang tidak pernah luntur. Karena bilang, katanya, Mak, pergi ikut donor darah yuk, pertama-tama gitu. Saya nggak pernah mau. Tapi lama-kelamaan, sedangkan suami saya itu tetap dia donor darah. Dan itu tetap sehat. Jadi timbul keinginan, Oh iyalah, mau. Pengalaman Beti yang pernah menjalani operasi dan membutuhkan bantuan transfusi darah, semakin memperkuat tekadnya untuk bisa kembali bersumbangsi bagi yang membutuhkan. Waktu itu kan saya pernah operasi ya, operasi miom. Makanya saya juga kepengen menolong orang yang membutuhkan seperti saya dulu. Memberikan darah saya, mudah-mudahan darah saya berguna buat orang lain yang membutuhkan. Dari 186 pendonor yang mendaftar, 170 di antaranya berhasil mendonorkan darahnya. Melalui kegiatan ini, diharapkan bisa menginspirasi masyarakat tebing tinggi untuk giat bersumbangsi. Relawan juga berharap semoga barisan insan seci semakin bertambah. Pengikutan Cinsanmi